Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah salam tani salam sehat semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dalam beraktifitas nah pagi ini masih bersama saya si bolang si membaca banyak hutang agenda kegiatan kita pagi ini adalah pemberian pupuk kimia pada tanaman wortel nah seperti ini nah seperti biasa pupuk yang saya pakai pupuk yang mengandung atau unsur kandungannya adalah NPK 15 15 15 N 15 P 15 K 15 atau pospatnya 15 kaliumnya 15 dan nitrogennya 15 kenapa saya lebih suka memakai 15 15 pertama karena dena menurut saya dan pengalaman saya pupuknya itu seimbang dalam artian tidak kekurangan N dan tidak kelebihan N begitu pun seterusnya tidak kelebihan P dan tidak kekurangan P itu pada dasarnya nah ini tanaman wortel usia tanaman wortel ini baru 17 hari dari setelah tumbuh bukan setelah tanam nah setelah 17 hari ini hasilnya seperti ini nah ini baru selesai dilakukan pembersihan gulma secara manual atau menggunakan tangan pegawai biasa hanya saja saya tidak sempat menunjukkan dan memperlihatkan bagaimana tata cara mencabut gulma-gulma yang beredar di sekitaran tumbuhan wortel nah pemberian pupuk ini sangatlah penting karena akan memacu pertumbuhan dan memacu sehat dan tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam baik itu wortel kentang bawang daun seledri kubis eh pokoknya segala jenis sayur mayur itu khusus di hortikurtura ataupun di palawija seperti jahe kuning oh pokoknya segala jenis rempah-rempah di tumbuhan keras pun bisa seperti mangga durian jambu haruslah itu sangat penting nah ini saya selalu menegaskan kenapa jalan-jalan itu penting untuk melihat keadaan atau mengontrol tanaman yang kita tanam contohnya seperti ini ini jelas ini orang-orang atau istilah dalam bahasa Sundanya itu gaang nah sejenis penggerek lah tapi bukan ulat anjing tanah nah jenisnya anjing tanah nah ini bekasnya nah bekasnya banyak jika ditemukan seperti ini baiknya kita menggunakan insektisida tabur nah semacam karbopuran ataupun pipronil merk dagang bebas yang penting itulah bahan aktif karbopuran dan pipronil ada pun misal di tempat kalian tidak ada bisa kalian menggunakan jenis bahan aktif karbopuran hanya saja itu disemprot atau termasuk pada insektisida kontak dan lambung nah seperti itu kita beri pupuk secukupnya saja untuk masa pengolahan lahan sudah sampaikan garis besarnya seperti itu jangan sekali-kali memakai herbicida kalau tidak kepepet atau tidak memungkinkan karena akan sangat berpengaruh pada PH tanah dan unsur hara tanah tersebut iya kali wat den iya kali wat nah kita awur 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 atau tabur secukupnya secara merata nah ataupun kalian bisa berekspresi memakai KNO atau pupuk mutiara itu lebih bagus lagi hanya saja bagi saya prinsip saya bertani adalah modal semini mungkin operasional seminalisir mungkin hasil semaksimal mungkin dalam artian kita tidak perlu memberi terlalu banyak pupuk memberi terlalu banyak pesticida yang penting tepat guna tepat sasaran dan tepat waktu nah itu karena mengacu pada PHT dan 5T apa itu PHT dan 5T saya sudah bahas di video saya sebelumnya hanya saja saya mengulas balik secara singkat nah seperti ini nah kita beri nah jika kita rajin dan telaten mengurus tanaman atau dalam segala budidaya baik tanaman keras sayuran ataupun rempah-rempah dari mulai budidaya mangga durian ataupun masuk ke dunia sayuran kentang tomat buncis kentang segala jenis masuk ke dunia rempah-rempah seperti lada terus lagi jahe kuning kunyit bukan segala macam lah nah itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan kita nah setelah ini dilakukan kita biarkan menyerap setelah beberapa minggu hasilnya akan seperti ini sehat nah ini usia wortel empat puluh hari nah tapi sudah terlihat ada eee masa pembuahan dalam artian ini sudah masuk pada fase generatif pegetatif masuk ke generatif nah disini faktor penting nah tumbuhannya sehat tidak kurang suatu apapun nah disana gulmanya beres habis karena dilakukan penanggulangan secara tepat guna dan tepat sesara nah ini bukan hama saya tegaskan segala lagi ini bukan hama tetapi ini adalah musuh alami musuh alami bagi hama eh penyerang tanaman yang kita pakai jika di tanaman kalian terdapat eee hewan seperti ini jangan sekali-kali kalian membunuh karena ini adalah musuh alami kalau di kentang ini makanannya trip seperti itu nah oh sungguh sayang sayang sekali hah kabut eh teka tempoh pemandangan anak kabut tebal oke sekian dulu review pembupukan kimia pada tanaman wortel saya kali ini saya mau lanjut bekerja jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Yosef Malikpam boom selamat beraktifitas terima kasih terima kasih